Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus dianjurkan untuk pakai masker Dalam kondisi yang saat ini Yang lagi vira-vira-vira-nya Corona Ngap Ternyata pakai masker itu Enggak mudah gitu Nah kita kali ini mau Unboxing Tada Ini saya kemarin beli Beli mic Biar gak libat Megang seperti ini Jadi saya beli mic-nya Nah kita buka ya Terima kasih ini guys udah saya buka mic apa namanya ini ya mic bando mungkin ya biar gak ribet megang kayak gini nih ribet kan kalau megang abone like ya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk diterbitkan Nah Jadi gini Saya buat video ini Selain unboxing tadi Kita Mau cerita Sekilas info Bagi kalian yang sudah ikut Atau yang belum ikut Lomba dalam Semua karya dibukukan Literasi with Muzayana Sadia Kalian Gimana ya Sebelum Ingin mendaftar Kalian itu harus membaca Yang pertama harus membaca info terlebih dahulu Info lomba itu terlebih dahulu Karena Yang telah saya share di grup-grup Dan juga pada peserta lainnya Yang sudah share-share Infonya Itu kalian harus perhatikan Dan juga jangan males dalam membaca info dari grup Karena itu sangat penting Jadi kalian itu gak perlu tanya-tanya ke saya lagi Kak ini gimana kak Asyaratnya apa kak Itu kayaknya gimana ya Membuang-buang waktu gitu Padahal Infonya sudah tertera gitu Di brosurnya Di posternya Di brosetsnya Dan juga buat kalian Yang belum daftar Literasi with Muzayana Sadia Kalian boleh Comment di bawah ini Comment di youtube channel Muzayana Sadia Comment kalau mau gabung Di literasi with Muzayana Sadia Nanti Saya akan kasih Beberapa Infonya Dan juga link Untuk bisa akses Masuk ke lomba tersebut Untuk kalian Jangan pernah Apa ya Menunda-nunda Waktu lah Untuk berkarya Karena Waktu itu adalah Kesempatan kalian Untuk lebih maju Dan juga lebih berkembang lagi Kapan lagi kan Kita punya kesempatan Seperti ini Karena Kesempatan yang Sudah ada di hadapan kita Tidak akan Tidak akan datang lagi Mungkin akan datang Tapi tidak seperti yang Pertama Jadi untuk kalian Banyaklah Berpengalaman Dan juga Banyak relasi Literasi Itu akan Apa ya Lebih mudah untuk Proses kalian Berkembangnya Karya kalian juga Dan Untuk yang Sering tanya Di WA Itu mohon maaf Jika belum ada Yang saya balas Atau yang sudah Saya balas Karena Gimana ya Jadi sekian Banyaknya Peserta Lomba itu Semuanya Rata-rata Pada tanya Tentang Lomba Padahal Sudah jelas Saya Menuliskan Suatu info Itu sudah jelas Di Grup-grup Juga Tapi kalian Pasti Tanya Soal Tentang Lomba Yang sudah Saya umumkan Kalian boleh Tanya Yang mungkin Yang belum Ada di info Atau yang Belum jelas Itu boleh Tanya Bebas Saya itu Orangnya terbuka Cuma Kalau Sudah saya bilang Di info Tapi kalian Tanya lagi Sepertinya Kalian itu Tidak menghargai Info saya Kalian Terlalu Kurang Up to date Kalian Males Baca Mungkin Tapi Mana mungkin Penulis Males Baca Sebelum Menuliskan Kalian Harus Belajar Membaca Dulu Banyak Pengetahuan Terus Wawasan Juga Biar Luas Dan Dapat Suatu Inspirasi Juga Kemarin Banyak Yang Tanya Ano Kak Gimana Kalau Ikut Lomba Kalian Tinggal Penuhi Syarat-syaratnya Yang Pertama Itu Kalian Follow IG Muzeyana Sadia Terus Subscribe Di Youtube Muzeyana Sadia Juga Dan Share Info Itu Ke 5 Group Atau Kalau Tidak Punya IG Bisa Share Ke 10 Kontak Kalau Tidak Grup Atau Share Ke 15 Kontak Itu Terus Setelah Kalian Masuk Setelah Kalian Daftar Setelah Kalian Sudah Menerima Link Group Dari Saya Sudah Memenuhi Syarat Berarti Itu Kalian Harus Memenuhi Kewajiban Kalian Untuk Mengirimkan Karya 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 Tidak Dibatasi Kalian Silahkan Mengirimkan Karya Sebanyak Banyaknya Atau Mengirimkan Karya Yang Kalian Buat Dari Bertahun Tahun Lalu Tapi Belum Dipublis Dan Belum Dibukukan Kalian Boleh Mengirimkannya Ke Saya Saya Pasti Akan Menghargai Karya Kalian Dan Akan Saya Bukukan Semua Terus Untuk Itu Juga Penerbitannya Itu Gratis Tapi Kalian Harus Membeli Buku Membeli Membeli Buku Itu Kalian Mendapatkan Beberapa Bonus Seperti Sertifikat Cetak Dan Juga Ada Gantungan Kunci Terus Ada Pembatas Buku Jelas Buku Sama Pembatas Terus Kalian Yang Ingin Mendapatkan Mendali Juga Boleh Nantinya Saya Ada Rencana Membuat Baju Itu Khususus Komunitas Penulis Yang Yang Mau Aja Beli Baju Buku Juga Wajib Tapi Masa Kita Sebagai Penulis Tidak Punya Buku Sendiri Kita Sebagai Penulis Tidak Mau Menjadi Konstributor Dari Buku Itu Tersebut Ya Kan Di Dalam Buku Itu Bukan Hanya Ada Karya Kita Tetapi Ada Karya Penulis Yang Lain Bisa Saja Kita Belajar Dari Pengalaman Pengalaman Dari Penulis Yang Lain Dan Juga Kita Bisa Menambah Teman Menambah Buka 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 Buka